Selamat malam, terima kasih kepada Marcel Sulap Merah Kita sudah polik konteks, sekarang kita tinggal atur jadwal Bagaimana kita jumpa di Jakarta untuk meluruskan apa-apa yang harus kita bicarakan Tentang adat budaya Dayak, khususnya kami Dayak Mayan Tentang tarik-tarian untuk pengobatan, tentang apapun itu Tetapi kami tidak melakukan praktek pendukunan, tetapi kami praktek pengobatan alternatif Diyakini menurut suku kami, tinggal kita atur jadwal kita jumpa di Jakarta Saya tunggu jadwal dari saudara Marcel Sulap Merah Salam, Adil Katalinu, Bacuramin Kak Sarga, Bersengat Kejubatan Astaga, tarian Ida Dayak dibuli, pria asli suku Dayak geram sindir pesulap merah Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Selain menggunakan media minyak, Ibu Ida Dayak dalam mengobati pasien terutama patah tulang Disertai dengan ritual tarian khas suku Dayak Kalimantan Akhir-akhir ini, pro dan kontra tentang cara pengobatan Ibu Ida Dayak tersebut Mendapat banyak sorotan dari warganet, terutama dibuat konten parodi Hal tersebut akhirnya mendapat tanggapan serius Di antaranya dari sosok pria keturunan asli suku Dayak, Kalimantan Timur Dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok Atmrbocil.tobatril Pria yang tidak diketahui namanya tersebut Menyayangkan sikap netizen yang terkesan tidak menghormati adat-istiadat suku Dayak Bahkan, menurut pria tersebut sikap warganet dengan membuat konten berisi Ibu Ida Dayak dengan berjoget Telah memperolok-olok adat-istiadat suku Dayak Kalian bikin konten joget-joget tentang cara pengobatan Ibu Ida Terus terang saya secara pribadi, itu artinya menghina kami Kata pria dalam video tersebut Menurut pria tersebut, tarian yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak Merupakan salah satu ritual dan metode penyembuhan khas suku Dayak Dan tidak dilakukan sembarangan Dalam video berdurasi 7 menit lebih tersebut Pria itu juga menyinggung tentang pesulap merah Dengan menggunakan pakaian khas suku Dayak seperti Ibu Ida Dayak Pria tersebut mengatakan akan lebih baik Sang pesulap pelajari terlebih dahulu adat-istiadat Yang dipegang teguh oleh seseorang Dikatakannya, dirinya beserta keturunan selalu memegang teguh adat-istiadat Sama seperti suku lainnya di Indonesia Dan harus dihormati serta dihargai Jangan sedikit-sedikit orang viral Karena bisa menyembuhkan penyakit itu mengatakan orang itu dukun Jangan dangkal itu pikiran Anda Kata pria tersebut Pria itu menerangkan Ilmu adat atau ilmu leluhur tidak bisa dilogikakan Sedangkan ilmu seorang pesulap itu bisa dilogikakan Pria tersebut menyarankan agar pesulap merah Untuk mempelajari adat orang lain Sebelum berkoar-koar menyatakan pengobatan Ibu Ida Dayak itu adalah metode dukun Tidak semua kami yang berasal dari pedalaman itu dukun Untuk itu pria tersebut berharap kepada warganet termasuk pesulap merah untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan lanjutnya membuat konten dalam bermedia sosial dengan pemikiran yang bijak juga Pria tersebut juga memohon kepada warga masyarakat untuk menghormati adat istiadat yang dipegang teguh Ibu Ida Dayak Karena Ibu Ida Dayak bertujuan hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pengobatan tanpa pamri Video tersebut telah ditonton sebanyak 5,7 juta dan telah mendapat ratusan ribu like dan telah dibagikan belasan ribu akun Ibu Ida Dayak viral, dua dukun asal Kalimantan ini bongkar rahasia tangan ajaibnya Ada sosok ini Keviralan Ida Dayak kini menarik perhatian masyarakat Indonesia Ida Dayak viral dengan kekuatannya mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan pengobatan alternatif Ida Dayak dinilai mempunyai kesaktian dengan minyak bintang yang digunakan sebagai obatnya Kabarnya, ia telah menyembuhkan patah tulang, struk, kelumpuhan, dan lain-lainnya Keviralan perempuan bersuku Dayak dari Kalimantan Timur ini Juga menarik perhatian beberapa dukun spiritual yang juga bersuku Dayak Dua dukun tersebut adalah Bunda Norma dan Dewi Ranti Yang tayang pada video di kanal Youtube Ganjil Mestri pada 7 April 2023 Bunda Norma mengungkapkan jika Ida Dayak telah melakukan ritual khusus untuk melakukan pengobatannya Beliau bisa melakukan ritual khusus Beliau bisa meluruskan tulang yang geser Itu beliau mempunyai ritual khusus yang disebut Dayak Pasir Ucap Bunda Norma Beliau juga menyebutkan asal-muasal minyak bintang yang jadi obat mujarab Ida Dayak Di daerah Tanah Grogot itu banyak Dayak Pasir yang menguasai minyak bintang Ada bintang khusus di langit yang akan keluar setiap bulannya Lalu mereka membuat minyak bintang dengan ritual-ritual khusus Lalu jadilah minyak bintang Lanjutnya Tidak hanya Bunda Norma Dewi Ranti juga salah satu dukun yang ikut mengomentari keviralan sosok Ida Dayak Yang saya lihat ada sosok leluhur yang menemani dia Ada sosok seorang kakek tua yang membantu dia untuk melakukan pengobatan itu Ucap Dewi Ranti Dia juga mengatakan Bagaimana Ida Dayak bekerja dengan sosok kakek yang diduga berasal dari leluhurnya tersebut Saya juga melihat bahwa sosok kakek-kakek itu masuk ke dalam tubuh dia Jadi semacam kesurupan gitu Lanjutnya Meskipun berbau spiritual Ida Dayak diduga memeluk agama Islam Karena salah satu statementnya yang mengatakan Jika kesembuhan pasien tersebut datangnya atas kehendak Allah SWT Buya Yahya beri penjelasan pengobatan Ida Dayak dalam syariat Islam Buya Yahya akhirnya menanggapi terkait pengobatan Ida Dayak Dilansir Youtube Al-Bajah Sabtu 8 April 2023 Buya Yahya mengatakan bahwa siapapun yang hidupnya bermanfaat untuk umat Maka ia akan mendapat balasan kebaikan di dunia dari Allah SWT Tak terkecuali pula bagi umat non-muslim Yang mungkin bisa melakukan pengobatan Untuk itu Dalam hal ini Buya Yahya menjelaskan Bahwa umat Islam diperbolehkan untuk berobat kepada seorang non-muslim Karena keahlian yang dimilikinya itu sah-sah saja Jika itu sifatnya mengandalkan keahlian Maka hal itu bukan sekedar boleh Bahkan diajarkan untuk kita bertanya kepada seseorang yang punya keahlian sah-sah saja Pungkap Buya Yahya Namun Jika umat Islam berobat kepadanya